Dua sepeda motor bertabrakan di Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin Sore. Satu pengendara meninggal dunia seketika, sementara lainnya dalam kondisi kritis. Tabrakan maut juga terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Minibus menabrak truk tangki berisi minyak sawit. Akibat peristiwa ini, tiga penumpang minibus meninggal di lokasi kejadian. Pria pengendara sepeda motor ini meninggal dunia. Setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor lain di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin Sore. Korban sebelumnya melaju dari arah bundaran Legok menuju ke pabrik tempatnya bekerja. Dari arah Karawaci menuju Legok datang sepeda motor lain dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya bertabrakan. Kejadiannya dia mau masuk kerja, mau parkir disini, motor dari arah sorok terlalu kencang jadi gimana? Aduh. Aduh banteng. Terus kondisi korban gimana? Nah, kondisi korban yang satu meninggal, yang satu masuk rumah sakit. Lihat kondisi mobil. Tabrakan maut antara minibus dan truk terjadi di Jalan Transkalimantan, penghubung sampit Kota Palangkaraya. Minibus yang dikendarai Kopral 1 Supendi yang bertugas di Kodim Palangkaraya kondisinya rusak berat pada Senin sore. Kondisi serupa juga terjadi dengan truk pengangkut CPO yang juga mengalami kerusakan di bagian depan. Akibat kecelakaan ini, tiga penumpang minibus yakni istri Kopto Supendi dan anaknya serta kakak iparnya meninggal seketika. Sementara sang sopir, Kopto Supendi dan tiga penumpang lainnya berhasil selamat. Tim Liputan CNN Indonesia